Tengah kota terabaikan dan bakal ngabisin tujuh hari di sini. Satu-satunya jangan keluar pergi, kami sekarang terdampar selama tujuh hari. Kita ngapain sih? Demi konten, kota yang indah ini dibom dan ditinggalkan karena perang. Yang artinya orang yang ada di sini cuma kami sama kameramen. Itu yang kami tahu sih. Kita mulai aja dengan turun dari atap ya. Kami tahu tujuan pertama kami adalah eksplor kota ini, terus nyari tempat aman buat tinggal tujuh hari ke depan. Dimulai dengan mengeksplor gedung ini. Oke, kita lihat ada apa di bawah gedung ini. Kayaknya di bawah kayu ini lantai deh. Cuma satu cara biar tahu. Oke, ini gila. Kita kayak lagi zombie apokalips. Ini liar. Oh, lihat itu. Setelah sedikit eksplor, kami nemu tempat yang mungkin bisa buat kami tinggal. Astaga, kayaknya ini bisa buat jadi kam kita. Seisi kota bisa kelihatan dari sini. Plus ada atap buat melindungi dari hujan. Sekarang karena lokasi markasnya udah diputuskan, selanjutnya adalah ngebuka kotak suplai dari helikopter di atap. Ayo, buka kotak ini buat bikin tenda. Kita perlu peralatan. Bro, wow. Kotak ini berisi semua peralatan survival yang diperlukan buat tujuh hari ke depan. Dan kita nggak perlu ngangkut semua lewat tangga. Tinggal kita jatuhin aja. Oh. Chandler! Kita bikin garis lurus sempurna. Chris, itu sleeping bag hujan. Chandler, itu piring buat makan malam. Eh, Chandler, jangan sampai jatuh. Chandler! Ya! Itu hal terkeren yang kita lakuin. Udah, anak, bercandanya. Sekarang saatnya buat beneran bertahan hidup. Siapa nih yang mau nyalain apinya? Kami aja. Kami bagian kasur ya. Chris mulai nyalain api sama Mark. Aku pribadi suka lokabin kalau soal perapian. Lang pramuka, aku udah sebut belum? Sementara Chandler dan aku nyari tempat buat kami tidur. Ini apa? Matras dari 100 tahun lalu? Tunggu-tunggu, kamu nemuin matras? Ya. Dimana? Lantai 2, pojokan. Buat kamu aja? Makasih. Tutupin sama terpal, biar nggak rusak dimakan serangga. Aku bakal tutupin matrasnya kayak burito. Sementara Chandler lagi sibuk sama matrasnya, yang lain mutusin buat tidur di pintu kayu. Nggak ada rekaman, kamu lebih nyaman daripada aku sekarang. Oh, pinggang aku sakit. Masih banyak gedung yang belum kita eksplor di kota ini. Besok bakalan lebih gila. Sampai jumpa besok pagi ya. Walaupun hari pertama kami di kota ini berjalan lancar, ada satu hal nyeremin yang muncul di malam itu. Waktu kami tidur, Mark sama kameramen kebangun gara-gara suara kaca pecah di dekat kam kami. Kami jadi mikir, apa iya kami sendirian di kota ini? Suara apa ya? Suara kaca pecah. Kayaknya aku lihat sesuatu deh. Tapi selain suara yang nyeremin, kam pertama kami ini terlalu berangin buat tidur. Gimana tidur kalian? Parah. Nah, biar bisa tidur enak, kami bangun sarapan, terus bersiap nyari tempat kam yang baru. Ini tuh kali pertama aku sarapan cili, tapi aku udah lapar, jadi ya bodo amat. Ya, sejak dirakit. Kapan lagi aku seneng kayak gini buat cili kalengah? Kayaknya otak aku lagi ngelupain itu. Makasih. Jadi habis sarapan sehat, kami terbangin drone buat nyari tempat kam baru di gedung yang belum dieksplor. Kita belum eksplor gedung itu tuh. Kita belum eksplor hotel itu. Ini emang beneran kota sih. Bagaimanapun, saat memeriksa gedung, kami ketemu sama tamu gak terduga. Eh, ada kucing. Ada kucing tuh di bawah. Aku bakal turunin drone di sebelah kucingnya. Oh, ini dia. Oh, oh, oh. Lihat rekamannya. Chris, Chris, lihat. Oh, dia hendus kameranya. Kucing ini kayak gak punya insting bertahan. Aku janji, aku gak bayar kucing itu buat acting. Abis seru-seruan sama kucing, kami harus fokus soal kam karena malam ini bakalan dingin. Jadi kami mulai nyari kam yang cukup buat tantangan ini. Uh, tunggu deh. Apaan nih? Wow. Bagus banget, bro. Ini tuh kayak punya tipe estetik. Jadi ya kayak indah. Padahal sih jelek. Estetik ala zombie apocalypse. Nah, iya. Itu, itu, tunggu. Itu kolam renang ya? Wow. Apa-apaan? Nyermin, bro. Dulunya, ini kelihatan kayak gini. Setelah sangat lama hancur karena terbengkalai, yang tersisa cuma ini. Eh, tunggu. Itu lapangan sepak bola tuh. Lapangan olahraga. Itu bola sepak ya? Oh. Aku hampir mati. Aku yakin bola ini lebih tua dari aku. Lebih tua dari kita semua pastinya. Iya, kecuali Mark. Iya tuh, Pak. Kita punya dua opsi nih. Kita bisa terus eksplor lorong keren ini, terus kita cek sekitarnya. Atau karena udah hampir malam, kita bisa nyiapin tempat istirahat biar nggak kedinginan. Nggak kedinginan. Kayaknya itu ide bagus sih. Setuju. Setelah ngabisin sepanjang hari nyari tempat buat kam, aku bener-bener kepikiran terus, kota ini luas banget ya. Akhirnya kami nemu tempat yang lumayan bisa disebut rumah. Biar malam ini kam hingga kedinginan, kami mau bikin kam di ruangan ini. Kita bikin perapian di sini, pasang terpal dinding di sana. Ini bakal nyaman. Iya, Mark bakal kerjain semua. Aku bilang kita. Bagian yang paling susah adalah sini deh. Tenda dan semua peralatan kita ada jauh di sana. Semoga tempat ini beneran bagus deh. Karena nyiapin ini bakal capek banget. Dengan matahari makin tenggelam, suhunya juga turun dengan cepat. Kami berhasil ke kam awal, terus siap-siap ke tempat kam yang baru. Kita menuju tempat ke kam yang baru. Kam baru. Kam baru. Kam baru. Oke, kita harus banyak beberapa sini buat persiapan malam ini. Kayaknya ini tempat emang buruk amat, tapi ya bodoh lah. Setelah menemukan markas yang tahan cuaca, kami ngabisin beberapa jam untuk bawa barang sebanyak mungkin sebelum matahari terbenam. Karena gelapnya makin cepat, nggak semua barang bisa kebawa ke markas yang baru. Jadi, selain kantong air, cili kalengan, dan matras bekas, ini nih yang kami punya. Gimana pendapat kalian soal tempat baru ini? Aku suka soalnya nggak ada angin. Di sini lebih anet sih. Chandler? Apa? Sekarang hari ketiga dari tujuh hari tantangan ini. Dan saat bangun, kita terus eksplore. Hati-hati. Tangga ini beneran curam. Dari sepanjang tangga ini, cuma tiga tangga loh, yang normal. Pantainya indah ya. Aromanya kayak aroma pantai. Karena emang ini pantai. Tapi nggak jauh dari situ, hal yang aneh terjadi. Kayaknya ada orang. Apa? Kamu lihat nggak itu? Yang mantulin benda di bawah tangga. Oh, iya. Jimmy. Ingat loh, kita hampir mati di malam pertama karena serangan botol kaca. Apa botol kacanya dari dia ya? Itulah momen pertama kami sadar kalau kami nggak sendirian di kota terabaikan ini. Dan saat kameramen kami nemuin orang misterius ini dari drone, kami lakuin yang pasti dilakuin. Ayo kita periksa. Investigasi. Gedung itu gila. Kenapa mansion ini bersebelahan dengan motel yang besar? Berabad lalu, hotel ini adalah resort liburan kelas 1. Tapi perang yang lama membuat properti indah ini jadi reruntuhan kota. Ayo cepetan kita masuk. Ini sebenarnya kita nyari apaan ya? Kita beneran nggak nunggu kameramen masuk sebelum masuk ke sini loh. Ngomong-ngomong. Oh, makin gelap. Semuanya stop. Stop. Permen. Ayo masuk ke sana. Aku duluan. Oke, makasih. Itu coklat twistable bukan? Apaan sih? Ini mulai nyeremin banget. Kayaknya Mark deh yang harus diluat. Apaan? Lihat deh, jauh apa lorong ini? Terus kalau ikut ke sini, kamu bisa mati. Kondisi ini nggak nutup kemungkinan ada seseorang di sini terus nyerang kita. Kalau ada yang nyerang, kita harus gimana nih? Selamatkan diri sendiri. Bener, yang paling lamban mati. Wow, cahaya apaan tuh? Halo? Wah, aku jadi takut, guys. Kami ngabisin hari nyari si pengintai itu. Tapi saat udah mulai gelap, kami cuma bisa berharap dia nanti nggak nyariin kami. Sekarang di luar udah gelap. Nah, ini nih yang kita tungguin. Ambilin Big Bertha. Makasih. Big Bertha. Nyadar nggak sih? Gedung di sana itu nggak bisa kelihatan. Ini senter terkuat di dunia. Sekarang kelihatan, kan? Bro, aku yakin sih ikan di laut itu pada mabok. Ya, bisa jadi. Oh, berhenti berfungsi. Yang terkuat udah jatuh. Plusnya aksi kita adalah harus bermain dengan senter terkuat di bumi pas malam. Negatifnya adalah kami harus kembali dalam gelap. Timingnya nggak pas. Jauh lebih nyeremin lewat sini malam hari. Bener. Seribu persen. Ya, dunia udah hancur. Terus tersisa kita yang bertahan. Nah, biar terhindar terbunuh dengan keji, kami balik ke kamp. Kita sampai di kamp. Aku bakal nyalain api ya. Aku lapar. Beneran, cuma ada chili. Dan juga dengan suplai terakhir ini, kita makan. Besok kalau nemu meja sama tujuh kursi. Dan makanan. Itu bakalan keren. Tapi saat bangun pagi, di hari keempat, dari tujuh, kami sadar bahwa suplai kami udah menipis banget. Gantung air kita juga udah kehabisan air. Ada lagi nggak? Arahin kameranya ke atap. Ke arah sebelah sana. Anda itu buku punya lebih dari seratus kalori buat ngambil itu. Pegang hidung. Apa? Apa maksudnya pegang hidung? Kamu yang harus ambil deh. Dia bakal butuh bantuan. Dia nggak bisa bawa sendiri kali. Jadi Mark dan Chandler pergi kembali ke titik awal buat ngambil suplai dari kota kita. Chandler sama aku nyari cadangan air. Ini petualangan utama. Sementara mereka mengambil air, kami juga pengen berguna. Kami? Sorry. Aku pengen kita berguna. Jadi kami bakal nyari meja sama kursi. Tapi sebelum kami jauh, Chris dapet gangguan nih. Kok kita bisa nggak tahu ada benda ini di sini? Jimmy! Ya? Ada sepeda nih! Kayaknya sepedanya bagus. Ketemu di mana itu sepeda? Di situ. Ini kota terabaikan yang paling keren. Gimana? Seru? Seru dong. Oke. Aku bakal nyari meja dulu ya. Oke. Gide. Gimana caranya bawa air dari sini? Oh, berat banget. Proses berpikirnya adalah ini rumah. Oke. Biasanya orang punya apa di rumah? Meja dan kursi. Yoi. Eh, tunggu. Sabar dulu. Lihat ini. Diam, diam. Yes. Jimmy. Jimmy? Ini kursi kan? Ah! Mark kuat ya? Jin, bantuin dong. Kantong air ini 45 kilogram lebih. Jadi temanku Mark sebagai YouTuber Science punya ide buat nurunin dari atap lebih efektif. Tapi... Talinya putus. Perlu tali lebih kuat, deh. Yang kalian lihat ini nyata. Mark beneran ngebuang setengah air kita. Ada berita buruk. Buruan! Buruan! Talinya putus. Terus airnya tumpah ke tanah. Ini beneran masalah yang sangat serius. Waduh. Ah, yang bener, nih. Mark! Mark! Tenang, bro. Ada satu kantong air lagi, kok. Tolong bawain ke bawah. Sekarang setelah setengah air kami hilang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan tantangan tujuh hari ini, sayangnya adalah nyirim dua orang pulang. Jadi Chris sama Chandler suka rela untuk ninggalin kota, tinggal Mark sama aku dengan supply cukup sampai tujuh hari penuh. Asli ini, ya. Aku tuh bakalan takut tinggalin Jimmy kalau orangnya bukan kamu. Aku rasa kalian tuh... Kalian. Tapi sebelum mereka pergi, kami pengen pesta akhir semua anggota. Nah, ini. Baru pesta semua. Or rambutku. Lelehan pas soal coklatnya, Jimmy. Kalau boleh sih. Kalau udah nyoba Feastables, yang kelihatan kayak gini, berarti belum nyoba Feastables. Formula baru kami rasanya jauh lebih enak. Pergi aja ke Walmart, cobain Feastables, terus kasih komen di sini. Ini beneran jauh lebih enak dari formula dulu. Tapi, jangan ikutin aku lah. Aku ini aku jadi NASA. Jadi... Tali aja putus. Perlu tali lebih kuat, yang kalian lihat ini nyata. Mark beneran ngebuang setengah air kita. Ada berita buruk. Buruan. Buruan. Talinya putus, terus airnya tumpah ke tanah. Ini beneran masalah yang sangat serius. Waduh... Ah, yang bener nih. Mark! Maaf! Tendang bro, ada satu kantong air lagi kok. Tolong bawain ke bawah. Sekarang setelah setengah air kami hilang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan tantangan tujuh hari ini, sayangnya adalah nyirim dua orang pulang. Jadi Chris sama Chandler, suka rela untuk ninggalin kota, tinggal Mark sama aku. Dengan supply cukup sampai tujuh hari penuh. Asli ini ya, aku tuh bakalan takut tinggalin Jimmy kalau orangnya bukan kamu. Aku rasa kalian tuh... Tapi sebelum mereka pergi, kami pengen pesta akhir semua anggota. Nah ini, baru pasta s'more. Rambutku. Elah, lelehan pas soal coklatnya Jimmy, kalau boleh sih. Kalau udah nyoba Feastables, yang kelihatan kayak gini, berarti belum nyoba Feastables. Formula baru kami rasanya jauh lebih enak. Pergi aja ke Walmart, cobain Feastables, terus kasih komen di sini. Ini beneran jauh lebih enak dari formula dulu. Tapi jangan ikutin akulah. Yang bener aja. Aku ini pun jadi NASA. Jadi... Nah, aku udah makan s'mores. Boleh ke kapal sekarang? Kami luncurin flare buat ngasih tanda ke kapal. Dan itu lumayan keren loh. Bro, lihat itu deh. Keren banget. Itu ngerangin seisi kota. Wah, keren. Tapi bagian gak kerennya adalah sekarang Chris dan Chandler pergi. Tinggal aku dan Mark yang bertahan di kota ini. Aku kesepian. Ini hari pertama tanpa mereka, tapi kami bakal tetap lakuin yang terbaik. Tujuan kita hari ini, merenovasi kam kami. Kami bakal pasang terpal biar ruangan ini yang tiangin. Kami bakal bikin perapian di sini biar hangat. Kami bakal nyari rak dan juga meja. Kami bakal bikin ini kayak rumah deh. Dengan ide dan recana kami, kayaknya aku bisa tahan 14 hari. Dia bohong. Jadi kami mulai mengeksplor gedung terdekat buat nyari perabot buat di kamp. Dan kami nemuin rakyat keren, meja kecil, karpet besar, sama benda besi ini nih yang ditemuin sama kameramen. Wow, lihat kursi ini. Masih berfungsi, bro. Beuh, nyaman banget. Aku nemuin TV palsu nih. Kita bisa bikin seolah-olah nemu TV beneran. Temuan yang bagus. Wow, itu keren. Kayak lapangan buat panahan. Tiap gedung di kota ini kayak punya khas tersendiri. Ini bisa dipakai buat apa ya? Kita bisa pakai kayak sistem ventilasi gini. Dikombinasiin gini, bisa buat perapian. Wow, ini wallpaper beneran nih. Kita dapat wallpaper loh. Ini mau buat apa? Biar kam kita berasa rumah, Jimmy. Ini kayak belanja kesualayan ya. Cuma ini mengungutin rongsokan usia 30 tahunan. Sayang, kami pulang. Kamu nemuin semua ini loh. Sekarang kita mulai ngedekor. Ini bukan lagi bertahan hidup, Jimmy. Kita hidup. Aku suka itu. Kami beneran ngabisin 4 jam, mindah-mindahin barang dari kam, dan bikin kami aus. Air di kantong ini rasanya nggak enak banget. Itulah kenapa kita bawa botol air circle. Soalnya bisa pakai kartridge rasa biar rasa airnya jadi enak. Ini kali pertama aku minum pakai botol circle. Ini pengalaman yang seru. Kamu bisa pilih intensitasnya. Jadi kalau ngerasa kurang, bisa dirasa level 9. Atau kalau mau biasa aja, bisa dirasa level 1. Coba juga 6 ya. 6? Aku coba 6. Rasanya enak kan? Hmm. Kamu pakai rasa apa? Aku suka fruit punch soalnya berenergi. Kamu tahu yang kita punya sekarang, Jimmy? Energi? Benar. Untung kita punya circle. Setelah kita udah cukup minum, saatnya buat beresin renovasi ini. Saat semuanya udah selesai, ruangan ini bakal jadi ruang terkeren di kota terabaikan yang pernah ada. Ini camp baru kita. Oke, kita lihat penampakannya. Lihat itu, lihat tebu itu. Oh, itu bikin puas nggak sih? Sekarang raknya udah bersih, bisa buat nyimpen makanan. Nggak tahu kenapa, lebih dari setengah makanan kita, chili kalengan. Padahal nggak ada yang suka. Itu bagian non-chili. Ini bagian chili. Ini bagian vegetables. Di sini. Sekarang ada meja. Buat nyimpen botol air circle. Mark punya botol 22 O's. Ini botol 32 O's. Mereka punya botol double insulasi besi yang bisa didapetin gratis. Sekarang kalau beli 10 kartridge rasa. Mencuri perhatian. Nggak, nggak nyuri. Gratis kok. Oh, oke. Itu bakal nahan banyak angin, kan? Dengan pintu baru yang terpasang, kami juga masang terpal besar ini. Yang bikin kami tetap hangat dari perapian di dalam kam. Oksigen masuk dari perapian. Sinar matahari di ruangan. Ngebuang asap. Ini redneck engineering terbaik. Akhirnya setelah lama kedinginan. Oke. Lihat nih. Wow. Kita punya api. Aku bisa rasain hangatnya loh. Dengan Jimmy ngatur ini kayak reruntuhan dari kota terabaikan. Ngomong-ngomong kunjungin circle.com slash MrBeast atau scan QR code di wajahnya kalau mau pesan circle sekarang. Ini tampilan akhirnya. Ada ruang luas di ujung sana. Ada kasur yang lebih kecil. Coba bilang ini nggak jenius. Ini iPad-nya Mark yang di frame TV. Pasti dengan cahaya yang bagus, perapian yang menghangatkan, meja dengan kursi, dan satu rak yang penuh dengan makanan yang tersisa, dan handuk kotor kami. Ini bertahan hidup. Tapi seiring malam yang berjalan dengan baik sampai hari kelima, kami dengar kaca pecah lagi. Mark. Aku di sini, bro. Itu tadi apa? Iya, hari kita berasa lancar juga kok. Aku pengen lihat ya ada siapa di atas. Aku bawa pisau buat takutin, tapi nggak akan aku pakai. Hei, siapapun yang di atas. Keluar aja. Aku pengen temenan sama kamu. Kamu serius nggak nge-prank aku kan, Mark? Bro, aku berani sumpah. Bukan aku. Halo. Apaan ini? Bro, astaga. Yang kayak gini-gini sih emang Mark rober banget sih. Apa-apaan sih? Kamu ini udah sumpah lho. Iya, jadi ternyata Mark nge-prank kami, dan selama ini dia yang jatuhin botol-botol. Aku punya remote control ini, tapi pada nggak ngeh, aku bisa di sleeping bag, terus mulai jatuhin botol kaca dari atap, bikin semuanya takut. Astaga. Aku kira aku bisa percaya sama kamu lho. Boom. Karena Mark udah nggak nge-prank aku lagi, kami pasang ulang alatnya. Ambil invisible, dong. Ini dia. Aku mau satu. Aku juga dapet. Itu keren juga ya. Jujur aja, aku gampang maafin Mark, soalnya tantangannya cuma sisa satu hari. Selamat pagi. Selamat pagi. Kota terabaikan. 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 Di luar jauh lebih dingin daripada di dalam ya. Masuk lagi ah. Sekarang pagi hari ke-6. Semua modifikasi kami itu fenomenal. Dan seenggaknya lebih hangat 10 derajat. Itu sangat keren. Tidur yang nyenyak. Mark, di hari terakhir ini, mending kita seru-seruan deh. Gimi, ada kayak tuh. Aku tahu harus ngapain. Sekarang bisa main kayak di kolam ini dong. Aku dan Mark beneran senang-senang. Main baseball, main bola. Mark bahkan ngajarin aku main batu lompat pakai science. Ini dia. Dan bahkan teriak di tiap sudut kota yang berbeda. Mark, apa? Ayo lempar benda dari atap barengan. Ide bagus. Jujur aja yang ngelakuin banyak hal konyol kayak gini. Bikin kami lupa betapa kesepiannya kota ini. Yeah! Dan saat hari terakhir tantangan tiba, setelah beberes kam, kami cuma punya satu tujuan. Tinggalin tempat ini dan gak balik lagi. Di sini! Di sini, Masa! Ngomong-ngomong, channel Youtubenya Mark juga tersedia dalam bahasa Indonesia ya. Pastiin kalian tonton. Ini channelnya dia. Aku apresiate banget. Ayo kita pergi dari sini! Ayo! Ngomong-ngomong, aku giveaway 10 ribu dolar tiap hari. hanår dia. hee! oke 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 oke